Jadi situasi HRD di Indonesia sekarang sebenarnya semakin banyak ancaman, semakin banyak tantangan. Terutama pada kekerasan terhadap HRD itu masih terus-menerus berlangsung, kemudian juga kriminalisasi ya, kriminalisasi juga berlangsung. Mahasiswa dan warga di berbagai daerah memperingati hari hak asasi manusia dengan berbagai cara. Komnas HAM menyimpulkan, pelanggaran HAM yang dilakukan petugas terletak pada cara pengusuran yang dipaksakan, tanpa ada pemberitahuan sebelumnya. Di Aceh terjadi sejumlah aksi kekerasan dan pelanggaran HAM, seperti penembakan dan penyerangan. Terima kasih telah menonton! selamat menikmati! Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!